Enggak sih. Jadi masih sendiri nih ulang tahun yang keberapa? Dua, tiga deh. Doanya mau apa? Cepat kawin. Doanya semoga aku cepat mendapatkan jodoh sama kayak dede. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar tentu. Kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Lesti dan Wilar yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kabar kurang mengenakan semalam. Datang dari keluarga Lesti Kejora. Ya, Lesti bersedih karena sang ayah harus dirawat di rumah sakit. Hal itu dikabarkan oleh Kevin Firman Sasangkung. Dan dia tak bisa menghadiri acara syukuran di rumah Bang Bi. Namun, Alhamdulillah, ayah Kejora berangsur-angsur mulai membaik. Sehingga Lesti bisa melewatkan dan menghadiri hari ulang tahun sahabatnya berserta Aris Kiwilar. Ya, nampak kebahagiaan di wajah mereka. Ya, ini wajah Lesti dan Bilar serta para sahabatnya yang menghadiri hari ulang tahun hari jadi alias Sayuti. Ya, selepas acara itu usai. Rizki Bilar menemani sang kekasih menjaga camernya ayah Kejora. Ayah Kejora yang mulai membaik kondisinya nampak bahagia menyaksikan putrinya dan calon mantunya. Menemani-nya di rumah sakit. Ya, walau di masa sekarang ini yang nunggoni-nemani di rumah sakit dibatasi tetapi kehadiran Rizki Bilar dan Lesti menjadi pelipun lara. Menjadi kebahagiaan dan semangat juang agar ayah Kejora semangat untuk lekas dan cepat sembuh tentunya guys. Ya, semoga doa yang terbaik yang diucapkan saat Bang Bi syukuran diberikan baik-baik berkah dan barokah serta kesehatan bagi semuanya baik keluarga Bang Bi dan keluarga Dede Lesti. Tentu kita semua mendoakan hal yang terbaik bagi mereka. Dan tentu saja kehadiran Bang Bi di rumah sakit menemani Dede Lesti. Menjaga sang ayah mertua. Memberikan isarat dan sinyal men pada kita semua bahwa mereka memang benar-benar sudah merencanakan matang-matang. Peresmian hubungan kelangkah kejinjang yang lebih serius tentunya guys. Ya, yang terbaik adalah selalu mendoakan dan mensupport mereka berdua. Dan juga mensupport semoga ayah Lesti dan saudara-saudara Rizki Bilar yang kecelakaan beberapa hari lalu. Segera bisa pulih sembuh seperti sedia kalah. Sehingga nantinya yang namanya pernikahan mereka berdua Lesti dan Bilar di tahun depan bisa berlangsung dengan sangat bahagia. Dan tentu saja bagi kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. agar kalian dapatkan notifikasi kabar terbaru mengenai hubungan mereka, kemesraan, kekiutan, kelukan, serta kegeserkan. Lesti dan Bilar tiap hari, tiap saat tentunya guys. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.